Halo, balik lagi semuanya di Leon, kali ini kita main Megamon dan disini gue bikin tim baru, tim baru gue itu 4 flying 2 psychic guys ya dan disini gue memfaatkan Cresselia ya, Cresselia ini bakal ngebantu banget gue untuk jaga rekuasa untuk tetap hidup guys, tujuan utamanya itu ya dan disini kita bakal bahas tentang Cresselia, Cresselia ini bagus banget guys, dia tuh salah satu support psychic terbaik menurut gue dari sisi healnya, sweet dreamnya itu luar biasa ya, karena nambahin bar putih di HP itu sangat bagus sih terutama di awal-awal kayak gini, yang VIP 12 ke atas kan pada pake MU2, di ulti jadi gak mati gitu guys sama MU2 ya oke kita bakal baca skillnya dulu, yang pertama Cresselia summons Moon Shadow to attack single enemy from Bennett inflicting 100% SP tech plus 5952 SP damage full moon, provide 10% damage reduction to the ally with the lowest HP for 2 round jadi, ally kita yang HPnya paling rendah itu bakal di heal ya bakal provide damage reduction, sorry jadi dia tuh diserang itu bakal berkurang 10% damagenya oke new moon, heals the ally with the lowest HP percentage 10% of Cresselia HP jadi nge-heal, berdasarkan 10% dari Cresselia HP makanya HPnya tuh harus tinggi guys, ini HP masih 30, 29 yang penting kan dari nature tuh gak ada HP down ya gak ada nature yang HP down, jadi aman-aman aja berdasarkan HP tinggal nanti kalian individual value-nya naikin lalu selanjutnya Cresselia borrow strength from the moonlight to gain frontline enemy 130% SP tech jadi yang bagian depan, Cresselia taruh belakang, bagian depannya di support guys ya HP drags it into the sweet dream nah, sweet dream status if the ally wakes up at the new moon, restore 400 rate if at the first moon, prevent damage for one time jadi, kalo misalnya full moon, dia itu bisa prevent damage 1 kali kalo misalnya ulti, terus gak ada rasanya terus juga bisa juga bikin temen itu rage atau bar untuk ultingnya itu 400 rage ya itu bisa penuh sih, bisa ulti di next turnnya selanjutnya adalah Lunar Dance Cresselia flies down to the moon, carrying moonlight with it grants the ally with the lowest HP percentage 330% SP tech HP drags into sweet dream, which dispel all sweet dream special effects unable to move, cannot be dispel, gains the target, makes HP as shield over the status remove the sweet dream status before the target move in the next round if the shield is broken and sweet recently, fools have the chance to fall asleep for one round when they attack the target sweet dream dapet sebelasnya during new moon, the exceeding healing moon will be equity distribute to all allies guys tuh, all allies dapet ya terus, it will become new moon for 2 rounds after ultimate dia bakal full moon selama 2 round guys terus, Lunar Aura, if it's full moon in the odds round, gains 19% as pdf dan juga pdf, jadi dia lebih tebal terus, if in the new moon, in the event rounds, gain 51% healing rate jadi dapet 51% healing rate dispel on sleep status when affected sleep effect bintang delapannya, Aura skill when sleep is applied to any target on the field the ally with the lowest HP will be healing 10% of crescent HP itu termasuk, bukan nge-heal AOE ya cuma nanti kalau udah base 11 itu lebih worth it lagi untuk satu tim untuk dia belum base 11 untuk yang pokemon depannya itu sangat ngejaga banget oke, kita bantai aja semua youtuber yang ada di server 1 ya pertama, kita mulai dari Ligos dulu guys eh, kita lulusan gaming dulu ya paling lemah disini lulusan gaming ya kita gas-kan, let's go gas oke, kita lulusan gaming oke, range-nya turun kasih angin terbangin, zapdos, bye-bye bakar serang lagi sama sighter SPK cunonjok 213k serang lagi sama fire nah, ini ya dia si Cresselia tuh langsung move guys so, supportnya Cresselia ini bakal ngebantu banget HP yang terendah itu bakal dilindungin sama dia guys strut aduh, kena stun lagi Rayquaza gue waduh, udah mau ulti waduh, waduh, waduh aman, lihat ya Lugia gue sampai ada abar-abar putihnya di HP guys jadi lebih tebel strut scrysor nah, kenapa scrysor bang dengan mengembangkan scrysor kita dapat buff pot flying 2 psychic ya jadi lebih tebel guys full moon, lihat ya Rayquaza gue susah untuk mati karena ada abar putihnya false leap juga langsung new 2 bola semangat lar oke mati elective fire serang sama Rayquaza oke dia ulti spkacunya ulti pas mati ya gak ada artinya oh dia pake apple guys bye oh keren ulti pas matinya taunya gak kena barah penuh santai hingga amparosnya gak ada yang mati gue sikat sama mutu bye amparos lusan gaming kau guys oke kita liat disini ya kalau masihnya itu 4 flying ya karena sighter itu bug flying maka aktif 4 flying nya dan 2 psychic nya guys lanjut karena kenapa karena disini ya kalau misalnya pake yang ini ini buffnya 20% ya 20% hp 12% petek 12% spetek gede banget jadi sangat recommended dibandingkan kalau kalian pake yang ini ya 6 pokemon different type itu cuma 10% ya kecil sekali dan kalau misalnya hp 20% gede ya otomatis crash nya dia kebantu banget efeknya dia guys lanjut kita lawan si broligos let's go boom boom cerot oke sekarat ininya siapa namanya black secret nya tadi ngelawan berurusan gaming ini ya gak ada yang mati satupun ya guys ya oke sekarat pikacu nya sweet dream ke rayquaza bola semangat blar 475 ribu mati mutunya oke last turn lanjut lu gila ulti rayquaza aduh rayquaza nya ini lugia lagi dead immune ini oke mantap oh oh bakar dari belakang matiin saizor nya aduh saizor nya kebakar terlihat lagi mati guys kabung reselia oke gak bisa ulti langsung bola semangat blar aduh dead immune oke mati lugia nya dan saizor dibunuh saizor gue gak ada yang mati masih hidup semua hp masih aman semua itu kehebatan dari kreselia guys melindungi yang lain oke lanjut kita hajar VMC pada icecool icecool ini udah penyediansi kita lawan yang udah penyediansi dulu aja kita liat lah line up ini lawan line up yang udah penyediansi bisa menang atau enggak guys lawan icecool oke ini dia penyediansi guys ya saizor nya udah B12 boom 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 kasih angin malugia serang kreselia dia bodo amat babi requaza bakar diserang sama saizor oke lindungi bola semangat Mew2 298.000 dihalangin ulti hijanya enggak enggak apa-apa trot aduh kreselia gua oke mati ulti saizor mati lagi 1 juta enggak tuh saizor damage-nya selalu bilang saizor damage-nya enggak sakit ya oke trot aduh 0 damage 0 damage-nya belum bisa ulti guys gagalin ulti krekuasa aduh kreselnya gua kayak mati 922 damage aja oke wedeh uja gua oke diansi enggak dapet shield ya kita pecahin shield-nya nice maju saizor bunuh saizornya aduh sekarat doang guys sekarat doang karena udah B12 ya bola semangat no damage doang belum mati juga oke waduh saizor gua mati trot terbang pake ho-oh bakar aduh enggak mati dia ini berat nih guys biasanya menang nih gua lawan si kampret ini ya waduh trot mati mati saizornya mana lugianya udah mati lugianya kah oke santai bos santai bos terbang kau lugia bakar ho-oh trot mati tinggal diansi sama lugia guys dan juga rekuaza ya damage damage udah gak sakit ya si 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 diansi sama lugia udah gak ada damage guys lawan ho-oh gua agak berat ya aduh mati gua kalah gua waduh kacau guys kita ulangi lagi ya kita ulangi lagi lawan si ice cool ini guys biasanya gua menang lawan si ice cool nih tempen-temenan kok kalah oh cp nya gede dia kita gak masalah kalau saya bisa menang kita gas lagi guys dia udah vip 16 ya berarti ya diansi sebenarnya belum keluar guys ya boom kasih angin yang penting pas oke miutu nya eh miutu nya yang kena eh bukan diansi nya yang kena ya guys ya aman ya kalau diansi nya yang kena tidak ada shield guys untuk ke depan ya oh oh apa-apa toh dia kena stun juga oke bola semangat labung oke dead moon kasih angin bola semangat masih hidup gua ayo rei kuasa bunuh satu row kabung 500 ribu mati dua nice udah ini tinggal lugia sama sensor aja kita coges ya oke trot nice mati kita bentar lagi skill nih bentar lagi skill nih bentar lagi skill sizernya oke ulti eh sizer kita bunuh sizernya dulu nih guys kalau sizernya mati kita aman nih oke mati kosaizor petek down 600 nice udah menang ini guys menang makanya biasanya gua menang kok kalah tadi ya dia sih terbangin lagi bakar menang nih guys trot kasih angin ulti bye bye dead moon nya harusnya aktif boom oh gak dead moon nya udah aktif ya dia mati udah tinggal di asis sendiri pasti mati guys mati hajar saiter dan menang oke match terakhir habis ini kita lawan the only one YPMC wow saiter MVP guys oke kita lawan YPMC gaming gas gua udah serai ngelawan sih ada di history ya dan kita bantai-bantai dia nanti ya let's go piranitar dia udah serem guys udah di 10 oke trot si angin lagi tuh cepet mati tuh bye luja bakar oh no damage karena ada shield nya ya dari si babang Pikachu S oke sweet rim bola semangat blar 296 ribu big banget oke kita di ulti mudah-mudahan bukan ke Raikwaza oh ke Ho-Oh gak apa-apa nice Raikwaza dia masih bisa ulti aduh dia ulti guys SPKC nya tapi kayak kecil banget damage nya oke Raikwaza mati Ho-Oh sama Pikachu nya crot mati Pikachu nya dia ulti lagi gak apa-apa andalannya si YPMC ini Pikachu nya guys kalau Pikachu nya mati udah berat ya oke serang oke dibalas sama Ho-Oh nya dia kecil dia mesnya cuma 66 ribu doang tuh balas Cresselia nih ya kalau gak ada Cresselia agak berat guys gue lawan JPMC guys tapi karena ada Cresselia itu ngebantu itu ngebantu gue banget oke dibunuh Cresselia nya aman aduh baru dibilang aman diserang sama Mew tuh pas banget lagi Mew legion share cover lagi eh dead imun dead imun diuti dead imun langsung kipas blar blar bakar serang lagi bakar lagi Ho-Oh crot boom mati tinggal si piramitare sendirian lagi kipas crot aduh dia revive lagi langsung ulti lagi Lugia kita kalahkan tiranitarnya crot crot menang guys lawan JPMC oke kita udah bantai semua youtuber di server 1 jangan lupa di like share dan juga komen see you next video bye bye